Pemirsa, balik lagi dalam acara Dialog Spesial dan kita masih berbincang mengenai Sekolah Kuimpianku bersama Bapak Oman Saidiman. Pak Oman, aduh, tadi banyak yang sudah diungkapkan gitu, visi-visi dari Sekolah SMP Negeri Satu Gunung Putri. Nah Pak Oman, sistem pengajaran di SMP Satu Gunung Putri, bagaimana Pak Oman untuk pendidikan karakter para siswa? Kalau kita berbicara karakter ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu. Pertama kita mengidentifikasi, apa sih yang dibutuhkan di sini? Misalnya kebutuhannya tentang kebangsaan, tentang hidup sehat, tentang hidup bersih dan seterusnya. Nah dari sana kita baru bisa membangun karakter itu. Di SMP ini kebetulan dalam setengah tahun terakhir sudah dibangun itu, salah satunya dengan setiap hari kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dari jam 7 sampai jam 8. Hari Senin upacara untuk membangun karakter kebangsaan, bernegara. Nasionalisme? Ya, nasionalisme. Hari Selasa kita membangun karakter hidup secara hidup bersih. Hari Rabu kita membangun karakter secara hidup sehat dengan berolahraga bersama-sama. Hari Kamis kita membangun karakter disiplin dengan cara pramuka. Hari Jumat kita membangun karakter dan keagama dengan cara sholat duha dan membaca yasin bersama-sama. Itu kita bangun semua karena kita memang membangun itu tidak bisa hanya satu-satu, tapi harus secara bersama. Oke, dari setiap hari yang memang ada agenda-agenda yang memang itu rutin, apa saja yang didapatkan? Misalnya hari Senin itu kebangsaan tadi kan, hari Selasa itu apa begitu, hari Rabu apa dan selanjutnya Pak? Pertama, jelas ada yang beberapa yang didapat. Minimal anak-anak bisa menghargai terhadap para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan gitu kan. Misalnya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka akan dengan penuh hikmat dan seterusnya. Itu karena dibangun dari sudah lama, ya dari itu. Hari Selasa, anak-anak seperti dilihat di sini sendiri, seperti hari tadi, hari Selasa, kita semua bersih-bersih. Ya dari sisi kebersihan kita mendukung di sini. Hari Rabu, anak-anak, insya Allah, anak SMP Negeri Gunung 1, Gunung 1 itu bisa lebih sehat dibanding dengan yang lain. Karena itu kita lakukan rutin. Hari Jumat juga seperti itu. Kita berdoa, baik kepada orang tua yang telah tiada, yang sakit dan seterusnya, mendoakan anak-anak dengan gurunya, sekitar 1.200 orang. Bisa Bapak bayangkan ketika 40 saja bisa dikabul, apalagi ini seribu lebih kan gitu. Oke, jadi dari jasmani hingga rohaninya semua disentuh di sini, Bapak Man. Oke, nah tadi kita kembali lagi bahwa memang banyak sekarang yang menjadi sekolah yang menakutkan begitu. Karena memang banyak pemberitaan mengenai sekolah yang saat ini sedang booming sekali begitu, Bapak Man. Nah, bagaimana caranya dari SMP Satu Gunung Putri untuk membuat anak-anak siswa ini, begitu siswa-siswi, supaya betah merasa di sekolah, Bapak Man? Ya, itu tadi. Salah satunya kita dengan membuat berbagai macam kegiatan. Sehingga anak tersebut bisa betul-betul sekolah ini menjadi sekolah impian dan menjadi rumah kedua. Sehingga kalau perlu anak tersebut lupa terhadap rumahnya, gitu. Bagaimana caranya? Kita mencoba memfasilitasi dari berbagai sisi. Kita coba fasilitasi. Sebenarnya keinginannya seperti apa? Ada yang keinginan misalnya di bidang seni, bidang olahraga, atau bidang-bidang yang lain termasuk bidang-bidang pelajaran, kita fasilitasi di sini. Sehingga untuk meminimalisir misalnya tawuran. Karena tawuran itu salah satunya misalnya bisa aja. Karena anak-anak itu kelebihan energi. Energinya masih banyak, mau pulang di jalan, sehingga mereka bisa belok kemana-mana untuk melakukan itu. Ketika energinya habis, paling mereka kelelahan dan tidurkan itu intinya. Itu mungkin ya. Jadi ada beberapa ini yang kita coba ketika energi sudah habis di sekolah, mudah-mudahan anak tersebut tidak melakukan apa-apa lagi karena mereka sudah lelah. Oke. Jadi digunakan waktu yang sangat banyak di sekolah, sehingga anak-anak ini lebih berasa berada di sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang banyak. Iya, iya, iya. Oke. Oman, ini banyak anak-anak yang ternyata emosionalnya sangat tinggi. Nah ini cara memahaminya dari guru-guru itu bagaimana aja Oman? Dengan emosional yang sangat tinggi, dengan anak yang sangat bermasalah, cara guru atau pegawai di sini bagaimana untuk memahami anak itu? Ya justru kan begini. Ketika kita berbicara anak ya, Seperti kita ketahui, guru itu lebih bisa paham siswa-siswanya yang jumlah seribu dibanding orang tua yang anaknya cuma satu dua. Dari sana guru bisa mengetahui ketika anak itu sedang emosional itu banyak faktor. Apa namanya? Tanda-tandanya misalnya. Misalnya satu anak itu malas. Atau nilainya jelek. Atau sosialisasi terhadap temannya atau gurunya juga kurang bagus. Dari sana baru kita mendapatkan permasalahan. Sehingga guru bisa mencari solusi untuk itu. Dan banyak-banyak cara untuk mencari solusi dengan anak-anak punya karakter seperti itu. Dan kita juga tidak pernah mengelak. Karena di sini anak sekitar 1200. Mungkin saja ada satu dua orang seperti itu. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini oleh guru di sini terdeteksi. Nah ini kan biasanya ada budaya menghukum atau apa begitu. Jika anaknya bermasalah, anaknya bandel. Ini kalau di SMS 1 Gunung Putri bagaimana Pak Oman? Jadi sebetulnya kalau bahasa pendidikan itu bukan menghukum ya. Tapi ya sanksi istilahnya. Sanksi. Sanksi itu memang di semua kehidupan masyarakat kita itu sanksi itu kan memang ada. Memang ada kan gitu. Cuma kalau di sini bentuk sanksinya yang sifatnya mendidik. Contoh misalnya anak kesiangan. Misalnya. Hanya diberikan misalnya ada teguran. Atau anak bolos. Ada teguran. Dipanggil orang tuanya. Itu kan mendidik. Supaya orang tuanya juga tahu bahwa kondisi anaknya seperti itu. Kalau menghukum secara fisik. Misalnya menampar dan sebagainya. Di sekolah ini sampai hari ini. Saya di sini sudah tahun sebelum saya dengar. Dan itu alhamdulillah lebih mengena kepada anak. Karena apa? Di samping kita memberikan sanksi tersebut. Orang tua juga tahu. Kondisi terakhir anaknya seperti apa. Dan yang penting lagi. Kebanyakan kan kalau di lembaga-lembaga yang lain itu hanya sanksi. Atau kalau bahasa ininya kan ada yang disebut dengan reward punishment ya. Di kita itu ketika ada anak yang punya prestasi juga kasih. Kita kasih reward. Kita kasih penghargaan. Kita kasih apresiasi. Jadi seimbang. Yang punya prestasi kita kasih apresiasi. Yang bermasalah kita kasih sanksi juga. Jadi ini mungkin jadi kejar-kejaran gitu ya Pak Oman ya. Saling berkejar-kejaran supaya mendapatkan reward yang tadi Pak Oman sampaikan. Itu rewardnya biasanya dalam bentuk apa aja Pak Oman? Ya seperti saya selama di sini Alhamdulillah saya belum mendapatkan anak-anak yang punya masalah gitu ya. Tapi kalau memberikan reward dalam bentuk penghargaan, diumumkan di depan, dalam bentuk-bentuk piagam dan seterusnya, saya sering. Artinya masih kalah pelanggaran dengan prestasi yang didapat. Oke, masih kalah pelanggaran dengan prestasi yang didapat. Itu yang didapatkan. Tapi kita tahan dulu Pak Oman. Dan pemirsa kita akan kembali selepas video pariwara berikutin kita di Dialog Spesial. Terima kasih telah menonton!